Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini ada branda ya Terus disini ada pay letter Bagi yang menggunakan pay letter Ya perlu disimak dan waspada untuk penggunaannya Saya tidak menyarankan ataupun tidak menolaknya Itu tergantung privasi masing-masing Nah disini saya akan menjelaskan tentang cicilan handphone ya Bang ini biayanya berapa bang? Ini untuk cicilan handphone sama halnya kayak aku lakukan pendanaan toko Jadi limitnya ini terpisah sama limit sopi pay letter Untuk bunganya gimana bang? Untuk bunganya ya ini rendah ya teman-teman Sama aja kalau bayar pakai sopi pay letter Bedanya sopi pay letter ada potongan diskon Kalau cicilan handphone di offline itu sesuai dengan kriteria dan potongan harga yang sedang berlangsung Jadi sebelum ke toko Pasti kalian klik ya menu disini Disini langsung ada pengajuan Langsung klik saja Nah kira-kira tampilannya seperti ini Nah ini adalah tampilannya ya teman-teman Disini kalau kalian sudah mengajukan Hari ini kadaluarsanya pengen beli hp Ada yang bisa bantu Nah kalau sudah kadaluarsanya ya Tanggal 2 November kan sekarang tanggal 3 nih Apakah masih bisa dipakai bang? Itu jawabannya masih bisa Biasanya nunggu berapa lama bang? Biasanya nunggu sekitar semingguan Baru nanti muncul lagi notifikasi ya Nah apabila belum muncul ya Rotin aja belanja maksimal itu seminggu Sudah muncul Nah kalau sudah muncul seperti ini Kalian klik ajukan Nanti disini akan ada limit ya Limitnya ini 9 juta untuk takarannya Misalkan menggunakan akun kalian Setelah itu scan untuk membeli Nah kalau ada scan untuk membeli Kalian pilih handphone yang ingin dibeli Di toko yang telah bekerja sama Lihat toko Kalian klik aja lihat toko ya Seperti itu Kalaupun sudah dilihat toko Nanti akan ada beberapa toko dan rekomendasi di toko kalian Nah kalian bisa ditanyakan Ada juga yang dilihat toko Sudah support metan Shopee Tapi kadang-kadang di peta itu tidak muncul ya Seperti itu Untuk di mapnya Nah kalau sudah lihat ajukan Biasanya kalau akun baru harus scan QR kode baru Verifikasi wajah Ya itu tentunya untuk keamanan Seperti itu ya Nah kalau ini limitnya kan 9 juta nih Kalau sudah kadar luarsa gimana bang Nah kalau sudah kadar luarsa Nanti nunggu seminggu Kadang-kadang ini tidak 9 juta Jadi turun atau bahkan naik ya Sesuai dengan kredit random yang diberikan Jadi limitnya kadang-kadang tidak ada yang tetap ya 4 juta, 9 juta Ya 10 juta Beda-beda seperti itu ya Ini adalah limit takaran ya Nah limit ini dilihatnya dimana Yaitu dilihat dari cicilan online yang kalian pakai Jadi sudah masuk BI checking Seperti itu ya Nah cara ngeceknya sudah saya jelaskan Di deskripsi sudah ada Silahkan kalian cek saja ya Nah apabila skor kredit kalian bagus Insya Allah nanti limitnya bakalan besar Kalau sudah dilihat toko Nanti cicilannya kalian lihat Jangan langsung klik ajukan ya Untuk mengajukannya itu hanya bisa 1 kali Teman-teman ya 1 kali 1 barang Harganya mau 9 juta lebih Mau 4 juta boleh Tergantung kemampuan Kalaupun harganya lebih dari limit Misalkan harga 10 juta limit yang diberikan 9 juta Maka sejutanya wajib bayar langsung Atau kalian DP di muka Seperti itu ya Nah untuk beberapa toko yang ada di kota kalian Biasanya support yang ada di kota besar ya Jadi kalian mesti lihat petanya seperti apa Nanti akan terlihat Nah apabila kalian sudah ke duarsa limitnya Nanti disini gak bakalan muncul ya Nah gak bakalan muncul yang tayangan yang tadi Kalau sudah muncul nanti akan tampilan seperti ini Langsung disini ada perbarui Kalian klik perbarui saja ya Seperti itu Nah untuk biayanya kalian hitung-hitung aja ya Apakah lebih murah ataupun lebih mahal Dibandingkan dengan yang lain Itu hak masing-masing Seperti itu ya Silahkan ajukan kembali 14 November Jadi kemarin saya tahu-tahu pas buka Kok langsung ajukan kembali Padahal setidak melakukan apa-apa Biasanya karena limit yang berjalan sudah dipakai Yaitu limit Shopee Payletter ya Makanya kalau limitnya ini sudah kembali 2 juta atau 3 juta Langsung limit disini ada penawaran Yaitu tulisan perbarui Seperti itu ya Makanya akun yang sudah lama Pas kalian buka Kok cicilan handphone langsung ajukan kembali Nah seperti itu jawabannya ya Jadi kalian rajin-rajin buka aplikasi Kalaupun sudah bayar cicilan Shopee Payletter Nah apabila Payletter sudah lunas Ya pokoknya sudah lunas Tidak memakai lagi Kalian silahkan ajukan yang ini Itu biar lebih ringan ya Tujuannya Limitnya apakah sama bang Ini limit ini sama Ini berbeda ya teman-teman Tapi pembayarannya masih sama Untuk pembayarannya nanti Mungkin di transaksi Kalian bisa lihat Seperti ini ya Akan muncul beberapa tanggalnya Untuk penagihannya Seperti itu Nah mungkin itu informasinya ya Teman-teman Jadi kalau limitnya Sudah ke 2 warsa Nanti diperbarui sekitar 1 minggu Kadang-kadang 1 minggu lebih ya Biar ada muncul lagi Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh